yo what's up kembali lagi di TSN channel kali ini aku mau unboxing paket dari Tokopedia ya ini apa ini ipong nggak ada nggak ada deskripsinya aja nggak ada ya ya udah disini aku barusan tak berbeli iPhone 4s ya ini harga 100.000an katanya kuncinya bukan ikutnya tapi pascode kalau mau bebas ikutnya atau pascodenya tol-pot Arduino jadi kalau ini di ya kalau nggak ada apa FMI ikutnya kamannya jadi walaupun enggak aman ya ada mesin Rp50.000 itu yang dibeli ya di sini kita kayaknya dapat fullset kita unboxing gajah kita biar kita tahu tepatnya paketnya lumayan besar ya ya nah kecil-kecil amat lumayan lama ini aku beli tanggal 1 datangnya tanggal 12 hampir dua minggu ya tapi ya mau gimana karena lebarannya jadi bantuku itu ini aja tukunya berbuka angka 10 tapi lumayan cepet ya kalau saat ini nggak ada masalah itu saja pertamanya ya saya sekali saluran juga tapi ya bagaimana daripada jemput orang lain dan repotnya ini berdua lanjutkan lcd-nya masih bagus jadi oke lah dipakai Hai tipu saat diganti mesin doang kalau misalnya hit kunci wah sepertinya ada lagi-lcd-nya tidak ramah tidak ramah banget ini banyak sekali kuntingnya saya sekaburi kita sampai tas wah ini jatuh di wow benar dapat tasbuknya ini sangat-sangat istimewa ya tapi hebat ya kita dapat itu ya 32GB tapi ini enggak tahu asli yang enggak tapi kayaknya sih 32GB sih bisa ngesayan kalau seperti ini ya enggak kita dapat kabel wow adaptornya triple bisa buat flashing kali ini ya tapi aku masih nunggu yang itu cuy yang convertor ya sama kayak ini yang ke yang micro USB ke lightningnya mana ya waduh ya dalam nanti aja lah ya intinya begitu nanti beli double convertornya tapi ini lumayan ya tepat ini trio ini ada lightning ada 30 pin ada ini ada micro USB dan ini kecil ya kotaknya nah kita coba samakan sama serial number ini oh iya ini ya punya ya 4S ya lumayan tebal dan terat ya di sini artinya ada serialnya dan saya nggak ada ya bisa dimana sih serialnya nggak ada harus kalau kita coba ambil katanya di silaman USB ya bukan USB di simet terus di singkatnya itu ada emailnya kalau ada ya kalau ada baca oh ini ada nggak terlihatan ya aku mau lihat dulu ya sama sih 26 oh ada bedanya ya oh lapannya hilang seri lainnya berbeda cuma kita nggak tahu yang mana yang benar nah kita hidupin dulu ya semoga nyala ini LCD nya gimana ya tambah powernya keras sih nggak pernah bilang gitu kita coba biasanya langsung nyala wah baterainya cuy wah ini kita harus kita harus cas dengan itu ya kita coba dulunya ya udah kita cas dulu ya kita tunggu beberapa saat day 2 waktu record juga tapi nanti kalian tahu hasilnya aja oke disini banyak sekali kita mulai selesai oke ini setel bagian 1 kita buka bagian 2 ini panjang kita oke kita lepas lagi wah ketiga simbol tekal kita abad kita buka kita buka wow sangat diladukan kok dapetnya bakal ini mulus loh apakah ini dikasih dan dapat bonus pula ini apakah bisa dipakai ya kita cek dulu ini 4s juga ini dan aku nggak tahu yang mana yang benar tapi kayaknya yang ini yang benar disini LCD nya tuang pecah kita coba tes dengan patria akan-akan rumah tombolnya masih oke untuk tombol kita tes bismillahirrahmanirrahim ya kalau ini yang normal yang ini LCD nya kita tinggal rotasi aja sehingga pindahin mesin oh kita kita oke yang ini menyala ternyata cuma kacanya doang yang pecah dan ini memang jadi dapat bagus ya ini sangat-sangat dan ada screen protector nih atau ini kondisi apa ini mesin kita coba-coba dikasih aja itu ya soalnya kemarin pas beli tanya 4s kan iya aja ya saya beli 4s sekali iPhone 4s nggak mungkin masih booting kawan-kawan di sini oh LCD nya ada gejala kita tunggu dulu aja ya ya belum muncul ini masih lama ya memang ini oke kita peluang kah oke belum lama kali ini apa ini kita lepas apakah mati enggak ya SD nya juga tahu ini tapi yang paling wayburn juga katanya sellernya kita selesai dan ini LCD nya memang mengenaskan juga nanti kita coba cek ikutnya kata ikutnya kita coba cek ngak tembalkan error tembalkan error power nya sama volume nya normal kita ke pengaturan ini AI9 agang-agar semua ini kita di jelg kita cek ini klub ini klub ini katanya wb-wb kita ponekan wb-wb atik-atik ini belum bisa apa kita ponekan dulu ya itu aja passwordnya enggak boleh testan memang ini alcitnya memang wajibkan dia benar-benar menyedihkan sekali kau bisa disini kayak tipis-tipis itu dan bawah juga rata-rata dan benar-benar ini bisa lho dan kita coba lokasi ikutnya kalau bisa salamdulillah ya dapat mesin Rp150.000 dengan api normal dan dapat lain-lain dan ini katanya tidak bisa dilakukan apa yang terjadi cari ip-nya lawe ini nomor 2 nah ini ngelak-ngelaknya ini passwordnya apa bulan ini yang lainnya jangan di riset aja sini ya Pak cipas belum minta password lah pesternyaipun wah ini password atau ikutnya jika tahu yang ini komisinya gimana kita nanti cek ya yang intinya ini mesin normal nih dan omnya setelah bekerja lcd-nya memang rata-rata jauh sebuah verifikasi ID mulut-mulut ya ini shopee-nya setelah bisa dipakai ya tadi bilang hebe-hebe-nya kecil dan limut ya ya udah ini aja ya ini penggunanya perempu main cewek lumayan ya tapi sayang sekali ada iklan ini sampai memang punya dikatanya baby on kita lo di riset pun nggak akan berbakat dan tipun ada ekornya bahkan nggak ada pun tetap seperti itu ya tata simpel pasang biarin hai 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 apa butatnya nggak cek-cek tapi memang rata-rata ngelak-ngelak sih kamera ya ini patah dalam habisannya dan lumayan cernya lumayan ya oke tes-tes oke ya cahitah setelah hai 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 karena ini api bekasnya terkali-kali nyemayang waduh ya tata-tata takkan off dulu ya guys ya dan ini tombol powernya error sih kok bisa terbakar tak susah aja itu punya susah Hai gue juga sering beli hape-hape yang kayak gini tetap punya siapa dan ini ternyata ini susah kita atur oke hati-hati eh hati-hati temen-temen tadi punya daya mantap jiwa ya berhasil kita selesaikan ini mesin bonusnya dan ternyata disabled is7 nggak masalah ya soalnya sedikit mencurigakan dari pesat sepenya itu ya dan ini lumayan ya kita coba butuh baterai biar bisa kita putingnya disini enggak ada baterai tinggal bisa dan ini lumayan wah ini pemiliknya waduh ini belum jadi sedih kok cuaca sini memang rata ngelak-ngelak gimana tapi ya namanya jadul kalau mau baru kalau mau menggila pakai promek aja bos jangan beli 4s ini cuma buat eksperimen saja bukan buat daily user ya paling buat secondary doang dan ini minusnya tombol home nya nggak bisa nih ini gue mau pindahan yang ini ini kan bisa yang ini nggak bisa ternyata nggak ya bisa nggak sesuai harapan ya susah abad ya lcd-nya kalau bisa sih gue langsung tuker ya lcd-nya saja karena ini nggak bisa ya udah ikhlaskan saja dan ini sudah iosnya 935 jadi belum ya sangat terupdate sekali disini m32 giga sangat sesuai dengan distribusi tokonya ya bukan ini toko yang satunya lagi yang jual mesinnya ongly tapi lumayan dah bonus sih ini kita cek dulu ya triodon nya 71 apa aja yang diganti oh katanya pernah di upgrade coy ini katanya nambah liga jadi kedua ini apa ini abnormal mainboard nya kita skip ya baterai kata diganti memang pasti diganti karena ini bukan bawaan ya ini kamera depan belakang unknown nggak tahu di sini apa lagi ya baterai live 86 ini pasti diganti ya yang kita lihat tadi ya sini ada lain-lain kita cari apa ya bass band mana bass band ini oh nggak di iPhone nya ya kita cek dulu bass band itu harusnya di sini mengenai mengenai bass band bass band yang mana cuy bimbel modem kah nggak pengundi ini iosnya benji update kita nggak usah update jangan banyak gaya nanti error nangis dan kita akan coba akan dikasih kartu ya ini atik-atik udah kita pasang yang kita masukkan ya Apakah ada perubahan atau tetap Wifi only biasanya kalau bass band error atau Wifi only dan tidak ada respon ya Wifi only dan kartunya belum multi-tech cek di cek lagi bawah dan tidak ada perubahan dan memang benar ya bass band rusak tapi oke lah kita bisa pakai Wifi buat internetan ya soalnya ini kan juga terisi jadi sangat-sangat merugikan jika kalian masih pakai kartu soalnya cuma beberapa saja yang bisa dipakai dan kita akan tes kamera ulang yang aduh banyak mencet Oh ini sangat merepotkan kalau pakai gini sangat-sangat merepotkan ini gue mau tes kamera aja tapi gue belum clear up sini ngelak-ngelak banget pantas Oke kita semuanya Oh ini banyak kali sepenuhnya kalau mau hapus data itu gampang ya an install semua aplikasinya itu udah kelar tapi enggak tahu ini kan ikut orang bukan ikut saya gue harapannya ikut saya oke yang bisa dipakai tapi sayangnya enggak bisa dipakai pas pakai ikut orang tapi ya okelah percuma cuy di reset pun juga enggak akan berguna ini api ya jadi itu aja sih untuk kamera B aja sih ya kalian jangan terlalu badan ekspetasi yang sangat-sangat tinggi pendang-pendang iPhone buang kameranya gigih lagi habis bapak kau GG ini lihat nih yaitu ini gue nih kita pakai kamera depan ini aku enggak tahu yang mana kamera yang bener nih ya seperti ini cuy ya buat video pastinya ini kurut bisa bilang oke lumayan ini buat konten ya buat bikin tes gaming di HP realme yang kita pakai bateri konten kayaknya boleh-boleh jahit soalnya aku dulu pakai kamera yang mirip-mirip ya seperti ini masih diterima sih tapi sayangnya ini nggak bisa diisi laku ya karena e-cloud tadi ya kan harus sama akunnya ya akun saya akan di PC ada misalnya itu nyetawa masukin lagu cuma satu tapi ya nanti aku bikin tuturnya ya aku belum bikin skedulnya di sini di sketo semua ini yang belum jadi banyak nih karena banyak pekerjaannya banyak karena lebarannya jadi banyak sekali ya seperti itu ya orang-orang pemalas ya tapi nggak papa ya kita akan bikin cepatnya ya soalnya hari ini sudah aman dari namanya lebaran dan liburan-liburan nggak jelas jadi udah masuk kerja totalitas ya Oke sampai selesai video kali ini jangan ditiru jika kalian bukan profesional jenak-jenak nonton see you next time next video murah cuy penting iphone boss single dong meanwhile in our universe oke temen-temen update update di subuh-subuh ini ternyata iTunes App Store yang bisa kita pakai bisa kita keluar betul-betul gampang jadi kita bisa pakai i-cloud eh bukan i-cloud apalagi dibuat install aplikasi sendiri jadi punya kue sendiri lah tapi itu ikutnya masih belum keluar ya dan ini juga percuma aja ya nah ini punya saya mana nih harusnya aplikasinya banyak kok gak tapi domino ya aku kan dulu tulenya itu minum lah tapi banyak ya ini aplikasi saya seperti ini kita coba Chrome ya kalau Facebook nih kita nggak bisa ngarep sih artinya kalau yang sudah kita beli bisa-bisa nah bisa cuy ya nah ini tapi saya kita ya Alhamdulillah jadi jadi bisa kita pakai kembali dengan normal meskipun dan sedikit was-was ya ini wi-fi YouTube yang gak tawar YouTube nggak bisa ya udahlah dan di sini masih banyak Spotify kita butuh artoris sesuai sama aja ya udahlah seperti itu aja ya tiga tiga jadi udah ini update nya seperti itu aja jadi apalagi bisa kita lock atau gampang jika kalian dapat HP yang yang kekunci ya bukan kunci yang nyantol ya kerja ya tanpa seperti itu ya oke salam olahraga padahal ini adik-adik ya ada update lagi hal yang tidak terduga terjadi cuy disini katanya YWR mi kok ada XL aksi atau aku masukin kartu SIM ya sempet kemarin aku masuk kartu SIM itu sengak semua ya iseng-iseng aja siapa tahu ada ya buat nyimpen aja niatnya ya tapi aku tadi lihat di sini ya apapun aku lagi ganti nama kok ada XL aksi atau disini nih kan aku masih mutu pesawat nih aku matiin tuh kok ada sinyalnya tapi sayangnya ini at good coy soalnya X udah tewas ya 3G nya tinggal 3 doang nih semoga 3G jangan dimatiin semua kesian sih bapak-bapak ini mama kakek-kakek yang masih pakai 3G atau sinyalnya masih di di gunung kah sinyalnya masih di hutan itu enggak ada sinyal dan aku kemarin juga sempet di tak arah sepatu aja sedikit pelosok sedikit aja dan lenyap di sinyal 3G 4G aja hilang ini enggak bisa buat internet dan itu aja cuy update nya ya dan ya lumayan cuy bisa buat SMS thank you for your support bye sub indo by broth3rmax